Pemirsa peristiwa kebakaran hebat kembali melanda pesantren Babul Makvira di Desa Lam Alucut atau Jodgeng, Kejabatan Putabaro, Aceh Besar, pada Sabtu 30 November 2024. Gedung pesantren tersebut terbakar sekitar pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia parah malam hari. Pondok pesantren Babul Makvira dipimpin oleh Ustadz Masrul Aidi terbakar yang menyebabkan 4 bilik asamah putri di lantai 2 mengalami rusak berat dan 1 bilik asrama lantai pertama mengalami rusak ringan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan dengan Indra Wijaya, jurnalis rameyus untuk Anda. Harikan Indra, silakan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih Yusnina dapat kami sampaikan. Pondok pesantren atau Pompes Darul Makvira di Desa Cotoleng, Kejabatan Putabaro kembali terbakar pada Sabtu malam kemarin. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPB di Aceh Besar Ridwan Kamil mengatakan bahwa peristiwa kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 20 lewat 05 waktu Indonesia bagian barat. Selain itu juga berdasarkan informasi yang kami terima dari petugas di lapangan bahwa api bermula dari salah satu bilik asrama putri bagian kanan. Di mana bilik tersebut mengeluarkan pencihkan api diduga akibat konseriting listrik. Tidaknya ada 4 bilik asrama yang dihuni masing-masing bilik itu 21 orang santri. Dan dengan total 105 santri terpaksa mengungsi akibat peristiwa tersebut. Selain itu juga dalam peristiwa kebakaran tersebut juga membuat bangunan lantai 2 bilik asrama tersebut mengalami rusak berat. Di mana peralatan berupa tempat tidur, kasul al-Quran, kitab, dan buku belajar milik para santri wanita tersebut ludas dilalap sejago merah. Selain itu juga Yustina dapat kami sampaikan bahwa tempat peristiwa kebakaran itu juga merupakan pada awal Januari lalu juga sempat terbakar di pondok pesantren tersebut. Di mana sumber api juga berasal dari bilik asrama putri yang sumber api pertama kali ditemukan oleh warga setempat. Selain itu juga Yustina dalam proses pemadaman api pihak dari BPBD Aceh Besar mengerahkan 11 unit mobil armada kebakaran untuk melakukan proses pemadaman. Dalam proses pemadaman juga mereka dibantu dari unsur TNI Pori dan masyarakat setempat. Perlu diketahui dalam proses pemadaman juga salah seorang petugas dari BPBD Aceh Besar terpaksa dilarikan ke pusat kesehatan terdekat lantaran ia terlalu banyak menghirup asap akibat peristiwa kebakaran tersebut. Beruntung dalam peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa lantaran para santri yang menghuni bilik asrama tersebut sedang melaksanakan proses belajar mengajar di mana pada hari kejadian itu para satri sedang dikumpulkan untuk mengikuti proses ujian di mana di masing-masing santri wajib menyetorkan hafalan kepada ustadz-ustadz di pondok pesantren tersebut. Demikian Rekan Yustina. Terima kasih Rekan Indra Wijaya, Jurnalis Rameyus atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.